Pasukan pertahanan AS khawatir invasi Israel ke Lebanon bisa berdampak panjang. NATO khawatir bahwa nantinya Rusia ikut terlibat dan menyatukan kekuatan dengan Iran. Ketakutan pejabat AS ini disampaikan oleh pejabat AS pada Mibley Istai. Hal ini seusai intelijen AS mengklaim Rusia mempertimbangkan untuk mendukung Houthi yang juga dibantu Iran. Bahkan, Rusia juga sudah menyatakan bahwa Putin mempertimbangkan menyediakan rudal balistik anti-kapal untuk membantu Houthi. Gagasan tersebut bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada November, Wall Street Journal melaporkan kelompok Wagner, para militer Rusia, berencana menyediakan sistem pertahanan udara Rusia kepada Hezbollah di Lebanon. Rusia sendiri saat ini memiliki kekuatan militer No-2 di dunia tepat di bawah Amerika Serikat. Dengan penambahan kekuatan dengan Iran yang juga punya hulu ledak nuklir, bukan tak mungkin kekuatan dua negara ini bisa menjadi yang terkuat bahkan melebihi Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!